Oke guys, kembali lagi di channelnya Audodosya ya guys Kali ini saya akan mentutorialkan gimana sih caranya merubah lampu ini ya guys Lampu emergensi ini, ini adalah bekas lampu emergensi ya Bekas lampu senter kepala yang zaman dulu itu Kalau punya senter kepala itu, senternya udah nyala Lalu ini dimasukkan dan ini digantung Ini bisa menjadi lampu emergensi kayak begitu guys Tapi saya akan merubahnya menjadi lampu asli dari 220 220 ya guys, dari 220 volt TPLN ya Karena lampu emergensinya ini sudah rusak Dan ini hanya tinggal lampunya saja guys seperti ini Gimana sih caranya, cara merubahnya ya guys Tapi sebelum merubahnya kita cek dulu Dengan menggunakan baterai ini ya guys Ini kan baterai nih, baterai ukuran 3,7 volt ya Yang bisa menyalakan lampu ini nih seperti ini Saya tempel ini bagian plus dan ini bagian negatif Nah, hanya dengan baterai ya ini menyala Tapi di video konten saya kali ini saya akan menyalakannya dengan tegangan 220 volt Ya guys, bisa diambil dan bisa dimanfaatkan Oke Kita langsung praktekan, kita langsung bikinkan ya guys Nah, ini sudah tersedia ataupun bukan tersedia Tapi ini sudah bergeletak ya Sudah tergeletak tapi tidak bisa dimanfaatkan ya Karena tidak ada baterainya atau ujungnya kayak begini ya guys Dan saya akan mengaplikasikannya dengan bekas lampu LED ini ya guys Ini bekas lampu LED 220 volt seperti ini guys nih Dan bila menemukan lampu LED yang rusak Lalu kamu ambil dan mesinnya masih bagus ya Karena kan bagus, kan ada lampu LEDnya ini menempel disini guys Dan lampu LEDnya itu sudah tidak bisa diperbaiki karena hangus alias tutung and ranghek Begitu guys Dan kita akan membongkar ini dan dipasangkan ke sini Bagaimana sih caranya biar si lampu LED ini bisa menyala disini guys Oke, kita langsung praktekan Nah, pertama-tama ini dibongkar dulu nih guys Nah, ini kalau dibongkar ini dalamannya seperti ini guys Nah, ini tipenya tipe paralel ya Bukan seri ini LEDnya Meskipun banyak, ini tipe paralel Oke Mantap sekali Lalu kamu ambil ya Kamu ambil LEDnya Ini tinggal dicopot saja seperti ini guys Sudah dicopot seperti ini Tinggal ambil saja ini guys Nah, PCBnya seperti ini Dan ini dibiarin saja disini guys Nah Ini PCBnya seperti ini guys Mesin LEDnya ya Ini untuk bagian plus dan ini untuk bagian min Negatif dan ini positif guys Oke Kita langsung pasang ya disini nih Nah Kalau kita pasang langsung disini Otomatis ini bakalan meledak guys Karena apa? Karena tegangannya ini Lumayan besar juga Lumayan besar ya Meskipun ampere nya kecil Tapi harus diperkecil lagi Begitu guys Dan cara memperkecilnya Kamu siapin Lagi ya alat ya Bukan alat Tapi sebuah tahanan Ataupun resistor Seperti ini guys Nah Ini resistor Nah guys Saya menggunakan 10 ohm ya Resistor seperti ini ya Yang berwarna coklat hitam-hitam tuh Oke Dan kamu pasangkan disini guys Dipasangkannya dimana? Nah Dipasangkannya di bagian Plus Dan ini Kalau udah dibawakan Ini udah disambung Pake kabel ya Yang merah bagian plus Dan yang hitam bagian min ya Kalau bagian minnya Ini Dilangsungkan aja Disolder seperti ini guys Dan untuk resistornya Kita pasang disini Oke Kita pasang dulu ya Biar tidak tunggu lama-lama Dan kita langsung coba Nah guys Setelah ada Pemasangan hasilnya Seperti ini guys Nah Ini resistornya dipasang Seperti ini Yang menuju jalur Positif Dan negatifnya langsung ya guys Oke Nah Kita langsung coba Nyalakan ya guys Langsung nyalakan Dan saya sudah Setiapkan stackernya Dan juga stop kontaknya guys Kita langsung tancap Disini guys Wih Mantap ya guys Nyala terang-benerang Hasilnya seperti ini guys Ini sudah jadi Dan ini tinggal langsung Ditutup Seperti ini guys Dan alhasil Lampu bekas Emergensi Yang hanya tinggal Lampu lednya Saja Ini bisa dimampatkan Dan bisa dikasih tegengan Menggunakan input 220V Oke guys Sampai ketemu lagi Di Video konten Saya berikutnya Bersama Audio Desa Terima kasih telah menonton